Oke, halo guys. Welcome back again to ClassZone. Hari ini sesuai dengan judul ya, gue mau ngebahas mengenai upgradable material, elf, bidrawal, listingnya, elf, dan lain-lain. But sebelum itu, Bang butuh put B5. Tapi sebelum itu, gue mau menjelaskan bahwa gue menjual upgradable material. Jadi gue tuh jualan. Wood material itu sangat langka sekali, bro. Kalau dituker sama honey, mending honey-nya gue balikin, bro. Kalau misalkan kalian pada butuh upgradable material, kalian bisa chat gue di Discord ya. Berapa harganya? Satu elf per barang. Jadi gue jualnya pakai elf aja, nggak usah pakai rupiah. Kalau rupiah kan takutnya belum cuan, kok udah minta rupiah. Satu elf per barang. Kalau yang biasa. Tapi kalau misalkan yang Bang, please bisa tuker nail A nggak? Kalau tuker nggak apa-apa. Selama dia barangnya masih sama, nggak apa-apa. Kalau misalkan tipenya yang rare-nya udah jauh lebih tinggi, gue jual antara 3 sampai 5 elf per item. Gitu ya. Ini gue cari dulu free rent, dia minta tuker barang ya. Dia minta tuker barang dari ember ke nail A. It's okay. Karena ininya sama ya. Karena ininya sama. Kelasnya sama. Jadi gue barter nggak apa-apa. It's okay. Tapi ketimbang barter, mendingin gue kasih banyakan aja deh. Nggak apa-apa. Soalnya masih lebih gampang. Gue masih lebih respect orang mau barter. Ketimbang ngasihnya madu, tapi mintanya wood B. Nanti wood B. Apa nanti? Bandungnya gue balikin bro. Tapi gue nggak tau sih. Maksudnya gue nggak tau niatnya itu pengen ngasih atau pengen gimana. Next, saya lanjut ya. Keuntungan jadi leader guild apa bang? Keuntungannya ya, kalau aliasing guild lo menang, dapet duit. Jadi kalau nggak kena lama kepala guildnya, mending masuk ke uprising aja deh. Hai, halo. Oke, next. Bukan buat dimakan ya. Wah, gila. Buat dimakan ikan, coy. Buat dimakan ikan. Sultan banget nih Jokrito nih. Ngeri, ngasihnya. Info server Nightcrowse-nya om. 103 CA Southeast Asian 103 rook. Kenapa Nightcrowse yang bushi nih, coy? Azam. Thank you, Azam. Lagi kirimin beras, Azam. Oke. Jokrito lagi roasted potato. Ngeri ya, ngasihnya ya. Aduh, nih. Lagi puasa, coy. Konban jiwa. Konban jiwa. Konban jiwa. Grazella. Makasih ya, udah dikirimin sisi-nya Grazella. Maksud gue, ya, makasih. Makasih. Nggak, nggak. Gue bukan bermaksud gitu. Oke, last. Mail. Doyin. Halo. Annyeonghaseyo. Oke. Ya, semuanya. Jadi, Ya, jadi kalau misalkan kalian itu butuh upgradable material, Kalian bisa chat ke Discord gue ya. Discord-nya yang kemarin sih. Nah, gue cantumin, gue cantumin. Nih, di sebelah kiri ya. Jadi, kalian bisa nge-chat ke Discord. Bisa tanya-tanya dari uprising juga ya. Dari Discord Uprising. Bisa tanya-tanya juga dari Discord-nya Classzone juga. Buat tanya-tanya. Upgradable material itu kalian mau beli 10, 20, 500 juga silahkan gitu. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Kemudian mengenai... Kemudian mengenai apakah elf ini sudah bisa di-withdraw atau belum. Kalau misalkan secara S-System, jawabannya belum. Kalau S-System ya. Kalau S-System jawabannya belum. Tapi kalau jawabannya lewat pengepul, bisa. Jadi, gimana caranya pengepul adalah... Kalau kalian jual... Apa namanya? Kalau kalian mau ngejual elf. Kalian bisa jual juga ke gue dengan rate adalah 300 ya. Jadi, per satu elf adalah 300 rupiah. Jadi, kalau kalian punya 1000 ya 300 ribu artinya. Sementara transaksi itu tidak kena gas fee. Kalau transaksi sama elf ya. Gitu, oke. Nanti kita lanjut lagi bahas. Sekarang gue mau menjelaskan sama kalian mengenai listing-nya elf. Nah, ini gue login dulu ya. Jadi, gue login dulu di Bitflyer. Yang dimana Bitflyer itu membutuhkan KYC. Tapi, nggak bisa oleh orang Indonesia. Kecuali lo sejenis Jerome Pauline. Yang orang Indonesia. Tapi, lo kuliah di Jepang. Jadi, lo punya alamat tempat tinggal di Jepang. Gitu. Dan, lo punya sejenis kartu mahasiswa atau apa gitu. Karena, di sini membutuhkan KYC. Jadi, gue nggak bisa login nih. Cuma, gue bisa akses. Gue bisa akses. Tapi, tidak bisa trading. Tidak bisa dan lain-lain gitu. Jadi, tetap aja akan membutuhkan bantuan dan AC. Akan membutuhkan bantuan orang Jepang. Kalau lo pengen trade elf ya. Pinter ini game-nya. Pinter banget. Di keluarinya di Jepang doang. Pinter. Jadi, di Bitflyer nih ya. Itu kan ada elf tuh ya. Ada elf, ada doge, ada lain-lain. Nah, berapa harga elf? Harga elf tuh masih 0. Karena saat ini belum listing. Jadi, lagi diproses. Nih ya. Kalau kalian ngecek di sini. Trading open soon. Jadi, dalam tahap lagi mau masuk ke Bitflyer. Gitu posisinya. Jadi, dari kemarin tuh udah diomongin sama orang-orang Jepang. Yang mesti pake Google Translate. Berapa nilai satu elf? Satu elf adalah 12,5 yen. Yang dimana satu yennya 100 rupiah. Gitu, kurang lebihnya. Ya, kalau kalian nama pengepul. Ya, beda. Karena belum ada gas fee-nya. Belum lain-lainnya. That's why harganya di 300 per elf. Kalau kalian pengen jual di 300 per elf. Kalian bisa langsung kontak ke gue juga. Langsung gue borong ya. Terus, ini kalau kalian pengen baca. Ya, silahkan. Kalau kalian pengen baca. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Ya, jadi kondisinya. Kalau kalian pengen withdraw elf. Secara sistem. Kalian bisa withdraw ke Bitflyer. Itu kalau kalian emang Jerome Polinan. Gitu lah, kurang lebihnya. Tapi kalau kalian kayak gue. Yang tinggal di Indonesia. Dan cuma gimmick doang. Tinggal di Jepang. Mendingan. Ya udah. Lewat pengepul. Cari orang Jepang. Temen lo yang orang Jepang. Suruh main ini. Mendingan gitu. Nanti gue nebeng. Oke, bro.